Saya perkenalkan, saya Muhammad Irfan Alfad NPM 19163.123.0035 Saya akan mewakili kelompok 9 Kali ini akan membahas tentang bab 9 Cost Diagrams and Quick Screening of Process Alternatives Atau dalam bahasa Indonesia yaitu Diagram Biaya dan Penyaringan Tepat dalam Proses Alternatif Pada mata kuliah Perencanaan Sistem Proses Kimia Langsung saja Jadi, dalam melakukan suatu proses Pastinya kita akan memperkirakan Kondisi desain optimal Dimana tujuannya adalah Menemukan alternatif terbaik Sebelum melakukan lebih jauh Kita perlu memahami biaya yang terkait dengan Alternatif yang telah dipilih Kita perlu mempertimbangkan beberapa cara Untuk meringkas informasi biaya Nah, yang pertama adalah Cost Diagram Diagram Biaya Ada pendekatan konvensional Jadi pendekatan konvensional Untuk meringkas informasi biaya Dengan menyiapkan tabel biaya Peralatan yang dikodekan ke dalam lembar arus Contohnya ada di tabel 91-1 91-1 Nah, ini contoh lembar arus dari tabel biaya dari Disporporsi Toluena Nah, setiap peralatan diberi label khusus Di tabel ini juga ditunjukkan Biaya modal dan setiap bagian peralatan Yang ada di lembar arus tersebut Jadi, ada di dalam tabel 9.1 Strip 1 Nah, disini Nah, tabel ini juga merangkum total keseluruhan biaya modal Untuk jenis peralatan Jadi, ada pumps Dan labir khususnya Terus ada juga Exchanger Dan lain-lain Kemudian ada juga Tabel 91-2 Nah, dimana ditunjukkan tabel ringkasan biaya operasi tahunan Untuk setiap jenis utilitas Ada power, steam, fuel, and water Nah, dan juga ditunjukkan biaya tahunan untuk sejumlah faktor Yang sekiranya belum dipertimbangkan Seperti tenaga kerja Terus ada pajak Perbankan, dan lain-lain Kemudian kita ke tabel 91-3 Nah, disajikan sebuah ringkasan Yang agak berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya Dan ini juga termasuk ke dalam biaya bahan mentah Atau baku Nah, apa sih kelemahan tabel jenis ini? Nah, kelemahan itu sulit untuk memvisualisasikan Semua jenis modal dan trade-off Atau keuntungan dan kerugian Biaya operasi Dalam biaya operasi Nah, kerugian lainnya itu adalah Dapat kehilangan Jejak biaya operasi tertentu Oke, kemudian Kita akan masuk ke proses alternatif Nah, apa sih tujuan pada tahap pengembangan proses ini? Nah, tujuannya itu untuk Membuat penilaian ataupun perkiraan Apakah mungkin ada alternatif proses yang lebih menguntungkan daripada Melakukan analisis biaya terperinci Dengan harapan bahwa sebagian besar alternatif Yang mungkin akan memiliki biaya yang kira-kira sama Terkait dengan tenaga kerja pajak Pemeleraan, perbankan, dan lain-lain Nah, sehingga faktor-faktor ini dapat diabaikan Demikian pula Kami mencatat bahwa Maksudnya disini mencatat bahwa Biaya semua pompa dan ruang kecil Dibandingkan dengan item lainnya Yaitu tergantung dalam studi kasus apa Yang biasanya terjadi pada kebanyakan pabrik Jadi, biaya semua item ini diabaikan Saat penyaringan alternatif Nah, selain itu Biaya kolom distilasi dan Baki digabungkan Dan kemudian Menggambungkan dengan biaya Kondensor dan reboiler Untuk mengembangkan ekspresi Untuk total biaya Yang terkait dengan Pemisahan Kemudian kita Ke diagram biaya Nah, cara alternatif Untuk meringkas biaya pemrosesan Yang paling penting Kita dapat meletakkan semua biaya Pada lembar arus Biaya peralatan yang terpasang Ditempatkan di dalam Kotak pada lembar arus Dengan catatan Semua biaya dalam setahun Dan biaya operasi dilampirkan Pada anak panah sungai Maksudnya itu anak panah yang ada di diagram Nah, dengan representasi ini Didapatkan gambaran visual Tentang bagaimana biaya Didistribusikan Selama proses berlangsung Nah, diagram jenis ini Juga digunakan untuk menemukan kesalahan Dan untuk memvisualisasikan Peningkatan potensial Yang mungkin diperoleh dengan Modifikasi lembar arus Jika kita membagi setiap biaya pada diagram biaya Dengan tingkat produksi yang ditentukan Kita dapat menyiapkan diagram biaya yang menunjukkan Dolar per pon produk Dimana setiap peralatan atau biaya operasi Berkontribusi terhadap harga produk total Nah, jenis informasi ini terkadang digunakan untuk Mendesain proses batch di industri Diagram biaya yang ditujukan Yang ditujukan ini Maksudnya Gambar ini Diagram 91-2 Ini merupakan salah satu alternatif Dehidrogenasi isopropyl Untuk menghasilkan aseton Dengan persamaan isopropanol Menghasilkan aseton dan H2 Nah, dapat kita lihat juga nih Di diagram ini Tidak ada pompa yang dicertakan dalam diagram Dan tidak dihitung ukuran atau biaya Dari drum flash Ataupun dalam reflux Saat menyaring alternatif Karena Tidak ada reaksi samping Maka tidak dimasukkan biaya Bahan baku Ataupun produk Nah, untuk contoh ini Mengasumsikan bahwa Kompresor yang ada tersedia Dapat digunakan untuk Memulihkan Aseton yang meninggalkan Reflectrum dengan Produk sampingan Hidrogen Tetapi tidak dihitungkan Mengambil Kredit apapun Untuk produk samping Kemudian ada Menggunakan desain Heuristik Untuk merisa distribusi biaya Nah, misal kita Mempertimbangkan Distribusi biaya Untuk dua operasi Distilasi Seperti pada gambar Tadi Yang ini Nah, kita mungkin Akan berasumsi bahwa Prinsip Umum dengan Rasio reflux Harus ditetapkan 20% lebih besar Dari nilai maksimum Yang digunakan Untuk mendesain Setiap kolom Akan tetapi Ada beberapa versi Yang berbeda Pertama Menurut Hapel Dan Jordan Distribusi biaya Harus 30% Untuk kolom 35% Untuk kondensor Dan Dan reboiler Dan 35% Untuk steam Dan water cooler Pada kondisi desain Yang optimal Nah, sedangkan Menurut Petrus Dan Timmerhaus Menajikan Hasil agak Berbeda Berdasarkan Faktor 6-7 tahun Dengan Faktor Waktu 2 tahun Yaitu Sekitar 15% Untuk kolom 10% Untuk kondensor Dan reboiler Dan 75% Untuk Steam Dan Water cooler Atau cooling water Nah, namun Dari kedua rangkaian Harus tersebut Sangat berbeda Nampaknya Kedua desain kolom Pada gambar Ini Di gambar tadi Sejauh dari Optimal Nah, biaya kolom Nampak terlalu besar Jika rasio Reflex Ditingkatkan Diharapkan Bahwa biaya kolom Akan berkurang Atau lebih sedikit Dan bahwa Biaya Baik Kondensor Reboiler Steam Dan water cooler Atau cooling water Semuanya Akan meningkat Kemudian ada Using the close diagram To inverse Struktural modification Atau menggunakan Diagram biaya Untuk menyimpulkan Struktural modifikasi Nah, di We can also Diagram biaya Juga dapat digunakan Untuk membantu Dalam Menghasilkan Proses alternatif Nah Jika kita lihat lagi Dalam Lembar arus Ini Kita mempertimbangkan Biaya steam Dan pre-heater Yaitu Sekitar 6 Sampai Ini pre-heater 6 Ditambah Dengan steam Steam Itu 27,5 Kita lihat ya Jadi 6 Ditambah 27,5 Nah Jika kita Mertibakan Biaya steam Dan heater 6 Sampai Ditambah 27,5 Kemudian Bahan bakar Dan tungku 29,3 Plus 18,3 Kemudian Kondensor parsial Dan air Pendingin Sebesar 3,9 Ditambah 7,6 Nah Maka kita lihat Bahwa kita menghabiskan Jumlah yang besar Untuk pemanasan Dan pendinginan Dibandingkan dengan jumlah Yang kita keluarkan Untuk Integrasi Energi Yaitu 5,8 Untuk Pengubah Limbah Heat Exchange Tinggal kalian lihat Di ini Di figure Yang 9,1 Strip 2 Ini Nah Jadi Tampaknya Masuk akal Untuk mencoba Membuat Limbah Heat Exchange Jauh Lebih Besar Namun Saat mencoba Untuk Meningkatkan Ukuran Penukaran Bahan Bakar Ini Suhu Saluran Masuk Ke Kondensor Parsial Akan Mendekati Suhu Saluran Keluar Pemanas Awal Uap Sehingga Area Dan Biaya Modal Akan Meningkatkan Dengan Cepat Tentu Saja Kesulitan Ini Dapat Dihindari Sepenuhnya Hanya Dengan Menghilangkan Pemanas Awal Uap Atau The Steam Preheater Oleh Karena Itu Pemeriksaan Diagram Biaya Menunjukkan Bahwa Analisi Integrasi Energi Harus Dilakukan Kemudian Ada Penggunaan Diagram Biaya Untuk Mengidentifikasi Variable Design Signifikan Nah Ada Banyak Variable Optimasi Untuk Lembar Arus Yang Tadi Yang Lembar Arus Tadi Termasuk Konversi Nah Resio Reflex Di Kedua Kolom Distilasi Pemulihan Fraksional Overheat Aseton Di Kolom Produksi Pemulihan Fraksional Dari Overheat Azeotrop Dan Air Di Dasar Kolom Darulang Nah Pemulihan Fraksional Aseton Dalam Kompresor Suhu Pendekatan Antara Fluida Down Term Fluida Down Term Yang Meninggalkan Tungku Dan gas Yang Meninggalkan Reaktor Nah Disini Dan Suhu Pendekatan Antara Saluran Keluar Heat Terawal Steam Dan Produk Reaktor Yang Meninggalkan Limbah Umpan Heat Exchanger Hampir Sama Masalah Pengoptimalan Ini Hanya Melibatkan Trade Of Lokal Nah Artinya Rasio Reflex Di Dan Suhu Pendekatan Untuk Penukaran Limbah Umpan Hanya Mempengaruhi Biaya Penukaran Limbah Umpan Manus Awal Uap Dan Kondensor Parsial Nah Namun Perubahan Dalam Konversi Menyebabkan Laju Aliran Daur Ulang Berubah Dan Oleh Karena Itu Mengubah Konversi Mempengaruhi Biaya Setiap Peralata Yang Ditunjukkan Pada Lembar Arlus Nah Jadi Jika Konversi Desain Tidak Mendekati Nilai Optimum Kita Dapat Membayar Benda Ekonomi Yang Signifikan Nah Sedangkan Kesalahan Dalam Rasio Reflex Kurang Penting Nah Jadi Total Biaya Pemisahan Salah Satu Kolom Merupakan Bagian Yang Relatif Kecil Dari Total Biaya Pabrik Tersebut Sebuah Sudut Manus Sistem Nah Penggunaan Diagram Biaya Memungkinkan Kita Untuk Melihat Sistem Total Nah Sedangkan Pada Tabel Ini Nah Kita Dibatasi Untuk Melihat Masing-masing Peralatan Nah Demikian Pula Nah Demikian Pula Diagram Biaya Membantu Kita Memahami Interaksi Diantara Berbagai Alat Dengan Demikian Sangat Membantu Dalam Menyaring Alternatif Meskipun Desain Akhir Dari Alternatif Terbaik Harus Dilaporkan Dengan Menggunakan Prosedur Konvensional Kemudian Kemudian Kita Langsung Aja Ke Diagram Biaya Untuk Proses Kompleks Yang Lebih Kompleks Jadi Prosedur Integrasi Energi Baru Dan Energy Integration Yang Dijelaskan Dalam Bab Sebelumnya Bab 8 Memperkenalkan Sejumlah Besar Kopling Tambahan Dan Kompleksitas Kedalam Lembar Arus Kompleksitas Tambahan Ini Membuat Lebih Surit Untuk Memvisualisasikan Interaksi Dalam Lembar Arus Karena Kita Perlu Menemukan Cara Untuk Menyederhanakan Diagram Biaya Dan Ada Location Prosedur Atau Prosedur Alokasi Misalkan Kita Mempertimbangkan Proses Hidro Dialikulasi Pada Lembar Arus Ini Ketika Kita Menggunakan Prosedur Yang Dijelaskan Dalam Bab 8 Sebelumnya Untuk Mengintegrasikan Energi Pada Lembar Arus Nah Salah Satu Solusi Alternatif Yang Kita Proleh Ditunjukkan Pada Gambar 9.2 Strip 2 Nah Ini Dia Gambarnya Bisa Dilihat Nah Florsity Ini Memiliki Begitu Banyak Interkoneksi Di Setiap Alat Sehingga Sangat Seluruh Untuk Mendapatkan Perspektif Proses Secara Keseluruhan Namun Kompleksitas Tambahan Ini Terutama Disebabkan Penambahan Heat Exchanger Nah Oleh Karena Itu Tugas Pertama Kita Adalah Menghapus Kopling Hanya Dengan Mengalokasikan Biaya Heat Exchanger Kealiran Proses Individu Yang Melewati Setiap Exchanger Tersebut Kemudian Ada Mengalokasikan Biaya Exchanger Mengikuti Townshend Dan Linhoff Biaya Modal Tahunan Exchanger Dialokasikan Untuk Setiap Aliran Yang Sebanding Dengan Koefisien Film Individu Aliran Tersebut Nah Lokasi Ini Tercantum Tercantum Dalam Tabel 9 Titik 2 Strip 1 Nah Disini Tercantum Lumping Kita Dapat Menyadarkan Biaya Lebih Lanjut Dengan Menggabungkan Biaya Yang Digabungkan Dengan Dengan Kata Lain Untuk Tujuan Mengevaluasi Alternatif Proses Nah Tidak Ada Keuntungan Untuk Memperlakukan Biaya Modal Tahunan Dan Biaya Daya Tahunan Kompresor Secara Terpisah Kenapa Karena Nial Nilai Ini Digabungkan Menjadi Total Biaya Kompresi Tahunan Demikian Pula Dengan Biaya Modal Dan Operasi Digabungkan Untuk Tunku Dan Kondensor Parsial Dan Biaya Kolom Reboider Kondensor Uap Dan Cooling Water Digabungkan Untuk Setiap Kolom Distilasi Menjadi Nilai Biaya Pemisah Tunggal Dengan Pendekatan Ini Mendapatkan Nilai Yang Ditunjukkan Pada Gambar Nah Ini Dia Gambar 9.2 3 Nah Ini Dia Gambar 9.2 3 Nah Kemudian Ada Alokasi Untuk Memproses Aliran Jadi Kita dapat Memperoleh Lebih banyak Kauasan Tentang Sifat Interaksi Dalam Proses Jika Sekarang Biaya Dialokasikan Untuk Pemprosesan Fresh Fit Aliran Daur Ulang Gas Dan Aliran Daur Ulang Cairan Nah Alokasi Didasarkan Pada Laju Aliran Dan Beban Panas Kemudian Alokasi Untuk Memproses Aliran Jadi Kita Dapat Jadi Kita Dapat Memperoleh Lebih banyak Wawasan Tentang Sifat Interaksi Dalam Proses Jika Sekarang Biaya Dialokasikan Untuk Pemprosesan Fresh Fit Aliran Daur Ulang Gas Dan Aliran Daur Ulang Cair Nah Alokasi Didasarkan Pada Laju Aliran Dan Beban Panas Traksional Dari Berbagai Aliran Disini Alokasi Reaktor Diberikan Pada Tabel 9.2 Titik Strip 2 Dan Alokasi Pemanasan Dan Pendinginan Diberikan Pada Tabel 9.2 Strip 3 Nah Hasil Dari Prosedur Alokasi Ini Ditunjukkan Pada Gambar 9.2 Strip 4 Coba Kita Lihat Gambarnya Nah Ini Biaya Ini Adalah Hasil Dari Prosedur Alokasi Nah Kemudian Biaya Bahan Baku Yang Tercantum Adalah Nilai Yang Melebihi Persyaratan Stoichiometri Untuk Reaksi Yaitu Biaya Yang Dapat Dikurangi Dengan Mencari Alternatif Proses Baru Nah Dan Jika Kita Lihat Dengan Saksama Terlihat Jelas Bahwa Biaya Yang Paling Mahal Adalah Kelebihan Hidrogen Dan Toluena Yang Kita Masukkan Kedalam Proses Tersebut Dengan Demikian Setiap Alternatif Yang Akan Mengurangi Selektivitas Looses Atau Purge Loss Harus Dipertimbangkan Biaya Yang Paling Mahal Biaya Terkait Dengan Aliran Daur Ulang Gas Yang Jauh Lebih Besar Daripada Biaya Daur Ulang Cairan Ataupun Pemumpan Segar Kemudian Ada 9.3 Kita Quick Screening Of Proses Alternatif Prosedur Sistematis Untuk Mengembangkan Desain Proses Yang Telah Dibahas Sebelumnya Juga Dapat Digunakan Untuk Menghasilkan Daftar Alternatif Proses Yang Diperlu Kita Lakukan Hanyalah Menyimpan Daftar Setiap Keputusan Yang Kita Buat Saat Kita Melanjutkan Desain Kasus Dasar Kemudian Selain Keputusan Diubah Alternatif Proses Diperoleh Atau Meminimalkan Upaya Pengulangan Desain Di setiap Kasus Maka Diagram Biaya Digunakan Sebagai Alat Membuat Perkiraan Kepentingan Ekonomi Dan Sebagai Alternatif Dari Setiap Alternatif Jadi Diagram Biaya Ini Digunakan Untuk Sebagai Alat Membuat Perkiraan Kepentingan Ekonomi Dari Setiap Alternatif Kemudian Ada Keputusan Desain Atau Desain Decisions Jadi Keputusan Yang Dibuat Untuk Menghasilkan Desain Kasus Dasar Untuk Proses HDA Tercantum Dalam Tabel 9 Titik Nah Tabel Yang Ini Yang Di Bawah Ini Nah Kemudian Dapat Dilanjutkan Melalui Daftar Ini Dengan Keputusan Dan Mencoba Mengevaluasi Penghematan Yang terkait Dengan Perubahan Keputusan Apapun Prosedur Prosedur alternatif Adalah Menggunakan Diagram Biaya Untuk Mengidentifikasi Biaya Terbesar Dan Kemudian Mengidentifikasikannya Kembali Dengan Keputusan Yang Memiliki Dampak Terbesar Pada Biaya Tersebut Untuk Proses SDS Sendiri Item Biaya Terbesar Berkaitan Dengan Penggunaan Bahan Mentah Yang Berlebih Nah Keputusan Yang Mempengaruhi Biaya Ini Dibuat Di Level 2 Struktur Input Output Dari Lembar Arus Jadi Hal Yang Diinginkan Sebenarnya Adalah Memulai Dari Awal Daftar Keputusan Dalam Hal Apapun Biaya Terpenting Berikutnya Adalah Intercept Dengan Aliran Daur Ulang Gas Dan Ini Sesuai Dengan Keputusan 3 Atau Level 3 Jadi Sekali Lagi Ditemukan Bahwa Hal Ini Berlanjut Secara Berurutan Melalui Daftar Keputusan Nah Kemudian Ada Pemberian Aliran 4 Hidrogen Aliran 4 Hidrogen Mengandung Metana Sebagai Pengotor Nah Sehingga Memikinkan Dapat Memangkas Beberapa Biaya Dengan Menghilangkan Metana Dari Umpan Yaitu Dengan Mengurangi Jumlah Inert Yang Melewati Proses Nah Namun Metana Juga Diproduksi Sebagai Produk Sampingan Di Dalam Reaktor Oleh Karena Tampaknya Hanya Ada Sedikit Insentif Untuk Memurnikan Aliran Umpan Metana Di Sisi Lain Juga Harus Memutuskan Untuk Memurnikan Aliran Daur Ulang Sehidrogen Maka Dapat Mengasukkan Prosesnya Melalui Sistem Pemisahan Daur Ulang Ini Dengan Menunda Pertimbangan Alternatif Sampai Nanti Di Bagian Yang Ini Di Bagian Pemurnian Aliran Umpan Hidrogen Kemudian Ada Daur Ulang Divenil Karena Divenil Dihasilkan Oleh Reaksi Yang Dapat Dibalik Kita Dapat Mendaur Ulang Semua Divenil Dan Membiarkan Divenil Menumpuk Dalam Proses Tersebut Hingga Mencapai Tingkat Kesehatimbang Jika Kita Mengadopsi Pendekatan Ini Kita Menghilangkan Kerugian Selektivitas Kita Yaitu Sekitar 8 Mol Perjam Toluena Yang Diubah Menjadi Divenil Jadi Kehilangan Pembersihan Toluena Dan Bencena Tidak Terpengaruh Nah Tentu Seja Kita Kehilangan Kredit Bahan Bakar Divenil Tersebut Nah Kita Dapat Menggunakan Diagram Biaya Diagram Biaya Untuk Memperkirakan Penghematan Bahan Baku Dengan Persamaan 9.3 Strip 1 Ini Yang merupakan Nilai signifikan Dibandingkan Dengan Biaya Lainnya Itu Sekitar 440 Dikali 10 Pangkat 3 Dollar Pertahun Jadi Selain itu Kami Menghemat Biaya Kolom Toluena Yang digunakan Untuk Memisahkan Toluena Dahur Ulang Dari Divenil Sekali Lagi Dari Diagram Biaya Kita Melihat Saving For Toluena Kolom Sebesar 76 Kali 10 Pangkat 3 Dollar Per Tahun Banyak Sekali Dan Juga Cukup Besar Nah Kadar Itu Kita Harus Menyajari Bahwa Perhitungan Ini Hanya Benar Secara Kualitatif Saja Karena Reboiler Kolom Toluena Terintegrasi Dengan Ariran Limbah Reaktor Ada Di Sini Nah Dengan Demikian Aliran Dalam Sistem Heat Exchanger Dan Pendingin Akan Berubah Namun Penyaringan Alternatif Kasar Ini Akan Membantu Dalam Memutuskan Prioritas Untuk Melakukan Perhitungannya Lebih Teliti Dahul Ulang Defender Menimbulkan Denda Biaya Yang Terkait Dengan Kelebihan Ukuran Semua Peralatan Dilup Daur Ulang Cairan Untuk Mengakomodasi Peningkatan Leju Aliran Dari Hogan Dan Watson Ditemukan Bahwa Konstantin Keseimbangan Adalah Sebesar Ini ya Dari Hogan Dan Watson Dapat Kita Temukan Konstantin Konstantin Kestimbangan Tua Adalah 0,24 Pada 68,5 Deragat S Nah Kemudian Dengan Asumsi Bahwa Biaya Sebanding Peningkatan Aliran Dan Menggunakan Diagram Biaya Untuk Memperkirakan Biaya Dari Ulang Cairan Yaitu Sekitar 14 X 10 3 Dollar Per Tahun Nah Aliran Ulang Cairan Yang Meningkatkan Juga Mengharuskan Untuk Meningkatkan Aliran Ulang Gas Nah Karena Rasio Hidrogen Kearomatik Di Saluran Masuk Reaktor Ditetapkan Sebagai 5 Per Satu Atau 5 Banding Satu Jadi Aliran Aromatik Tambahan Sebesar 12 Mol Per Jam Ini 12 Mol Per Jam Ini Membutuhkan Aliran Hidrogen Tambahan Sebesar 5 Dikali 12 Sebenarnya 60 Mol Per Jam Namun Aliran Daur Ulang Gas Hanya Mengandung 40 Persen Hidrogen Sehingga Aliran Daur Ulang Total Harus Ditingkatkan Sebesar 150 Mol Per Jam Sekali Lagi Menggunakan Diagram Biaya Untuk Memperkirakan Biaya Daur Ulang Gas Untuk Aliran Udara Gas Kasus Pada Kasus Dasar Sebesar 3 377 1 Mol Per Jam Pemberikan Biaya Sebesar 24 Dikali 10 Dolar Pertahun Nah Jika Di Total Jadi Sekitar 878 Dikali 10 3 Dolar Pertahun Atau Sekitar 878 Dolar Pertahun Alteratif Ini Menghasilkan Pengamatan Yang Signifikan Dan Harus Dievaluasi Secara Lebih Rinci Perhatikan Bahwa Jika Mendaur Ulang Divenial Nah Diharapkan Bahwa Konversi Optimal Harus Berubah Secara Dramatis Hingga Sekitar 68% Karena Threat Of Economy Akan Berubah Oleh Karena Itu Perlu Mengulang Perhitungan Untuk Kasus Ini Atau Pada Membar Abis Kemudian Ada Kemudian Ada Pemerian Aliran Daur Ulang Gas Jadi Biaya Kelebihan Hidrogen Yang Diumpankan Ke Proses Sangat Besar Sebagian Besar Kelebihan Hidrogen Meninggalkan Proses Dengan Aliran Pembersih Sekitar 40% Hidrogen Dan Potensi Penghematan Dari Pengurangan Hidrogen Dari Diagram Biaya Adalah Sekitar 1478 Dikali 10 Baka 3 Dolar Per Tahun Atau Sekitar 1,478 Juta Dolar Nah Jika Untuk Pemulihan Hidrogen Dipasang Seperti Memisah Membrana Kekasembangan Keseluruhan Dari Buah Daur Ulang Dapat Diubah Nah Misalkan Kita Membrinkan Aliran Daur Ulang Menjadi 95% Hidrogen Nah Sama Dengan Komposisi Umpan Perkiraan Aliran Proses Baru Ditunjukkan Pada Gambar 9.3 Strip 1 Nah Ini Dia Gambarnya Nah Nah Maka Pengurangan Pengurangan Aliran Daur Ulang Gas Dari 3371 Menjadi 1638 Mengarah Ke Gas Recycle Saving Sekitar 271 Dikali 10 Pangkat 3 Dolar Pertahun Nah Kemudian Demikian Pula Dengan Pengurangan Aju Umpan Hidrogen Untuk Menghemat Sekitar 68 Kali 10 Dolar Pertahun Nah Perhatikan Bahwa Tidak Dimasukkan Penstabil Dan Biaya Pemrosesan Umpan Segar Kolom Berzuna Dalam Perhitungan Ini Karena Tidak Terpengaruh Oleh Laju Aliran Umpan Hidrogen Kemudian Penghematan Total Dari Aliran Ulang Di Hidrogen Jadi Mengabaikan Nilai Bahan Bakar Metana Dan Hilangnya Sebagian Hidrogen Dalam Pembersih Nah Itu Adalah Sebesar 1817 Dikali 10 Maka 3 Dolar Pertahun Nah Namun Tetap Harus Membayar Pemisahan Membran Dari Tabungan Ini Sayangnya Tidak Ada Korelasi Biaya Yang Tersedia Untuk Pemisahan Membran Nah Oleh Karena Itu Maka Tidak Dapat Memperkirakan Biaya Tambahan Nah Namun Demikian Perkiraan Cepat Menunjukkan Bahwa Harus Mengeksplorasi Kemungkinan Ini Secara Rinci Secara Detail Nah Perhatikan Juga Bahwa Aliran Daur Ulang Yang Besar Dari Metana 60% CH4 Dalam Gas Daur Ulang Bertindak Sebagai Pembawa Panas Tepak Encer Nah Aliran Tambahan Ini Membatasi Suhu keluar Dari reaktor Adiabatik Hingga Di bawah 1300 Fahrenheit Nah Jika Menghilangkan Sebagian Besar Metana Dari Aliran Daur Ulang Seperti Kemudian Ditujukkan Pada Gambar Nah Mungkin Akan Menebihi Batas Suhu Reaktor Nah Jika Kasusnya Seperti Ini Maka Akan Mengubah Desain Unit Pemurnian Hidrogen Agar Lebih Banyak Metana Dapat Daur Ulang Nah Tentu Ini Juga Mengharus Untuk Menyesuaikan Perkiraan Penghematan Savings Kemudian Ada Keputusan Lainnya Nah Kita Dapat Menggunakan Prosedur Yang Sama Untuk Mendapatkan Perkiraan Kasar Dari Dampak Ekonomi Dari Perubahan Keputusan Yang Lain Secara Khusus Biaya Pemanasan Dan Pendingan Signifikan Jadi Ingin Mempertimbangkan Alternatif Integrasi Indulia Lainnya Demikian Pula Mungkin Ingin Mempertimbangkan Penggunaan Ekonomi Distilasi Kompleks Baik itu Side Stream Atau Side Stream Side Stream Striper Dan lain Lalu Upaya Mengurangi Biaya Estimasi Tersebut Tidak Terlalu Akurat Tetapi Membantu Memutuskan Kalkulasi Desain Tambahan Apa yang Dapat Dibetarkan Disini Ada Insentif Untuk Mengubah Batasan Proses Nah Jadi Pernyataan Masalah Memperlakukan Batasan Pada Rasio Hidrogen Kearomatik Di Inlet Triaktor 5 Per 1 Untuk Menjaga Pembentukan Kokas Kokas Itu adalah Bahan Bakar Berkadar Karbon Tinggi Dan Berkadar Pengotor Yang Dibuat Dengan Cara Memanaskan Batubara Tanpa Udara Nah Namun Mungkin Ada Beberapa Ketidak Pastian Yang Terkait Dengan Kedala Ini Yaitu Tidak Memungkinkan Seorang Ahli Kimia Akan Melakukan Banyak Percobaan Untuk Menentukan Batas Kokas Yang Tepat Untuk Berbagai Konversi Baik Suhu Konversi Ataupun Tekanan Reaktor Dan Yang Sebaliknya Ahli Kimia Mungkin Akan Menetapkan Rasio Ke Nilai Yang Cukup Tinggi Bahwa Maka Tidak Pernah Ditemui Ataupun Terjadi Sangat Lambat Nah Hal Ini Diharapkan Memperkirakan Insentif Ekonomi Untuk Mengurangi Rasio Ini Untuk Membenarkan Jaya Percobaan Tambahan Pembenaran Ini Perlu Dilakukan Cukup Awal Dalam Pengembangan Proyek Yang Peralatan Ahli Kimia Atau Pabrik Percontohan Belum Dibongkar Sekil Lagi Kita Dapat Menggunakan Diagram Biaya Dalam Membuat Perkiraan Ekonomi Ini Nah Jika Kita Mengurangi Rasio Hidrogen To Aromatik Untuk Desain Pasing Dasar Menjadi 3 Per Dipotong Setengah Lalu Tabungan 262 Dikali 10.3 Dollar Per Tahun Wah Oke Nah Kan Lalu Tabungannya Itu Sebesar Itu Dan Operabilitas Atau Kokas Diverifikasi Secara Experimental Sebelum Studi Desain Rinci Dilakukan Namun Sekarang Kami Memiliki Alasan Untuk Melakukan Pekerjaan Experimental Tambahan Nah Itu Data Khas Untuk Aplikasi Skala Tanaman Sangat Sulit Diperoleh Dalam Percobaan Laboratorium Dan Diperlukan Pertimbangan Cukup Untuk Menafsirkan Hasil Kemudian Dan Revisi Desain Kasus Dasar Nah Setelah Menentukan Perkiraan Penyaringan Dan Alternatif Proses Ini Jadi Digunakan Kembali Prosedur Desain Untuk Mendapatkan Perkiraan Yang Lebih Baik Dari Total Biaya Permalosesan Nah Penghitungan Pintasan Digunakan Untuk Revisi Tersebut Sampai Yakin Bahwa Proyek Tersebut Tampaknya Menguntungkan Dengan Menambahkan Biaya Untuk Pompa Dram Pompa Dram Reflux Dram Reflux Maksudnya Penyimpanan Pengendalian Keselamatan Polusi Tenaga Kerja Pemeliharaan Pemeliharaan Dramatis Setelah It Semua Faktor Lain Dimasukkan Kedalam Analisis Nah Maka Semua Perhitungan Desain Dengan Menggunakan Procedure Yang Lebih Ketat Dan Program Desain Berbantu Komputer Seperti Flow Trend Proses Desain 2000 Aspen Dan Dramatis Nah Namun Tujuan Saat Ini Menemukan Alternatif Proses Terbaik Atau Beberapa Alternatif Proses Terbaik Nah Dengan Tentunya Untuk Membandingkan Dua Alternatif Tersebut Harus Menentukan Kondisi Desain Yang Optimal Untuk Masing Masing Nah Pada Studi Kasus Ini Kita Menggunakan Mendekatan Untuk Memperkirakan Bagaimana Kondisi Yang Optimal Kondisi Desain Yang Optimal Nah Tetapi Ada Juga Prosedur Optimasi Perkirakan Yang Dapat Digunakan Nah Untuk Metode Bab Selanjutnya Yaitu Bab 10 Kemudian Ada Proses HDA Jadi Proses Penyaringan Kotor Menunjukkan Bahwa Ada Insentif Ekonomi Yang Besar Untuk Mendawur Ulang Difenil Dan Untuk Memulihkan Sebagian Hidrogen Dan Aliran Pebersih Tampaknya Tidak Ada Prosedur Desain Atau Korelasi Biaya Yang Tersedia Dalam Literatur Untuk Sistem Pemisahan Membran Tetapi Dapat Mengavaluasi Penghematan Dari Daur Ulang Di Venil Menggunakan Masudur Yang Tidak Dijelaskan Sebelumnya Tentu Saja Saat Membandingkan Alternatif Proses Dengan Tujuan Ingin Membandingkannya Pada Nila Optimnya Jadi Menggunakan Perhitungan Penyaringan Bruto Dengan Tujuan Ingin Menyikatkan Perkirakan Yang Diperoleh Kemudian Ada Recycle Dipenil Atau Urulang Desain Dipenil Optimum Atau Urulang Dipenil Desain Optimum Reaksi Untuk Proses Ini Adalah Tolu Dengan Hidrogen Menjadi Benzina Dan CH4 Kemudian Ada Benzen Dengan Kesetimbangannya Menjadi Dipenil Dan Hidrogen Nah Jika Kita Mendawar Ulang Di Venil Agar Naik Ketingkat Kesetimbangan Secara Efektif Hanya Ada Satu Reaksinya Sejadi Jadi Heuristik Disini Untuk Konversi Optimal Untuk Reaksi Tunggal Yang Kira-kira Sekitar X Sama 0,98 Kedukan Hanya Memperdagangkan Biaya Reaktor Dengan Biar Daur Ulang Namun Tetap Meriksa Heuristik Ini Karena Konversi Biasanya Merupakan Variable Desain Yang Penting Disini Sedesain Optimal Terhadap Integrasi Energi Beberapa Jaringan Heat Exchanger Alternatif Untuk Proses SDA Dengan Daur Ulang Divenial Dikamakan Oleh Terrell Dan Douglas Dan Ditujukan Pada Gambar 9.41 Sampai 9.45 Ada Gambarnya Yang Bisa Kita Lihat Ini Yang Pertama Kemudian Ada Yang Kedua Ini Dan Kemudian Ada Yang Ketiga Ini Gambar Yang Ke Empat Dan Ini Yang Kelima Biaya Optimal Untuk Alternatif Ini Serta Perkiraan Prosedur Yang Disajikan Diberikan Pada Tabel 9.41 Yang Kita Bilang Ini Nah Alternatif Terbaik Untuk Kasus Tengah Daur Ulang Memiliki Biaya Yang Cukup Besar Sekitar 3,57 Juta Dolar Pertahun Dibandikan Dengan 4,37 4,73 Juta Dolar Pertahun Untuk Kasus Pemulihan Dibandikan Ini Yang Mana Merupakan Perubahan Yang Sangat Signifikan Datunya Konversi Optimum Dan Komposisi Pembersihan Untuk Kasus Dengan Daur Ulang Ini Adalah X Sama Dengan 0,977 Dan YPM Sekitar 0,293 Dibandingkan Dengan Nah Mohon maaf Ini Terpotong Karena Dari Sananya Terpotong Jadi Dibandingkan Dengan X 0,675 Dan YPH Sekitar 0,323 Untuk Proses Dengan Divenil Produk Sampingan Nah Jika Kita Menggunakan Adalah Kasus Dasar Aslinya Yaitu Sekitar X 0,75 Dan YPH 0,4 Biayanya Menjadi 4,92 Juta Pertahun Nah Dimana Menunjukkan Perlunya Pengoptimalan Nah Disini Dicatat Bahwa Kondisi Desain Optimal Relatif Tidak Sensitif Terhadap Struktural Jaringan Heat Exchanger Asalkan Diperoleh Pemulihan Energi Yang Mendekati Maksimum Nah Ringkasannya Adalah Diagram Biaya Dibuat Dengan Menuriskan Biaya Modal Tahunan Dari Setiap Peralatan Mungkin Di Dalam Kotak Peralatan Pada Lember Arus Dan Dengan Melampirkan IW Biaya Operasi Yang Signifikan Perpanah Arus Diagram Biaya Digunan Untuk Memeriksa Heuristik Untuk Menyukurkan Keinginan Perubahan Struktural Pada Lember Arus Dan Untuk Membantu Mengidentifikasi Variabel Desain Yang Signifikan Diagram Biaya Juga Dibuat Untuk Memperoleh Perkiraan Biaya Dengan Sama Cepat Tapi Tidak Terlalu Akurat Terkait Dengan Alternatif Proses